Ketua PMR Yang tingkat 21 Tingkat 21 Mudah-mudahan Pada kesempatan kali ini Kelas 8 Ataupun kelas 7 Bisa memilih ketuanya Bukan melihat Dari fisik Tapi melihat dari kemampuan Kemampuan dalam bidang apa Terutama dalam bidang Kesehatan Terus Ibu titip kepada calon Ketua Ketika nanti terpilih Tolong jalankan amanat dengan baik Dan anggotanya Sok silahkan kalian juga Bekerja sama dengan ketua Ketua tidak akan mampu Berjalan sendiri tanpa adanya Anggota Mungkin Sambutkan tingkat dari ibu Sekian Terima kasih Di atas perhatiannya Ditutup Bila hitopi ku hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gimana di kabar kalian? Baik atau belum? Baik Sebelum Sebelum aku nyampein disini siap Ada yang udah tahu Ada yang udah tahu belum Nama aku? Nama aku Lalu malin aku Perkenalan lagi Boleh Oke Perkenalkan Yang sama saya Kino Mraja Yedita Dewi Sebagai calon ketua PMR Mari 21 PMR 2024 Sampai 2026 Saya dari kandidat 1 Isi saya Sebagai calon ketua PMR Adalah Membangun Dan menciptakan PMR SMP Negeri 1 Menjadi PMR yang disiplin Dan berpresentasi Untuk Meningkatkan ketatnya Akan kesehatan Dengan berlandaskan Tuhanan Yang Maha Esa Lalu misi saya Sebagai calon ketua PMR Adalah Yang pertama Meningkatkan Keimanan dan ketakuan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua Selalu menukung kegiatan Atau program dari PMR Untuk mengembangkan Potensi mereka Yang ketiga adalah Selalu mengetahkan Busyawara Dan kedisiplinan Di setiap kegiatan Lalu yang terakhir Yaitu keempat Adalah Menjalin hubungan Dan komunikasi Agar menjadikan Rasa kebersamaan Juga kekemargaan Sekian Pisi misi dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana nih Sabahnya hari ini Sebelumnya Dijinkan perkenalan ya Perkenalkan Nama Bria Ganjasi Majara Di sini saya menjelaskan Selesaian Ketua PMR Maja 2021 Periode 2024 Sampai 2025 Dari kandidat semua Bisi saya Sebagai calon ketua PMS Calon ketua PMR Maja adalah Menjadikan PMR Maja Selesaian Jepang Sebagai organisasi Yang Berhak mulia Dan berkutu di Pemati Aktif Dalam berkerjakan Di dalam sekolah Dan di luar sekolah Dan juga Tangkap Dalam menangani Sisi atau sisi Orang Dan Bisi saya Satu Aktif Mengadakan Pertemuan Atau Pertemuan Anggota PMR Kedua Menjalankan Program Perajaan PMR Maja 2021 Yang sudah Ditatak Tiga Mewujudkan Raksa kekuatan Antara Anggota PMR Kedian Fisi dan Fisi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terutuhnya Aku ingin Perkenalan Dilih ya Iya Oleh Halo semuanya Perkenalan Nama saya Wisa Permata Publik Saya Sebagai Calon Anggota PMR 21 Periode 2024 Sampai 2025 Jadi Kandidat Tiga Ini saya Sebagai Anggota PMR Mas Bisa Saya Sebagai Calon Ketua PMR Madis Yaitu Adalah Menjadikan PMR Madis Sebagai Organisasi Yang Mersungguh Demu Pada Nilai Keimanan Dan Ketakuan Dan Berkegang Pada 7 Ketakuan Dan Bulat Ketakuan Unggul Dalam Bidang Pertolongan Ketama Dan Tanggung Darurat Menjadikan PMR Maja Serti Sebagai Organisasi Yang Mandiri Dua Menjadikan Meraih Amat PMR Yang Baik Tiga Pertolongan Teh Tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati